Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindungan ku Dan kubu pertahanan ku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah berisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malapetaka Tidak akan menimpakamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab melekat-melekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk Kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 34 Dalam perlindungan Tuhan Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Karena Tuhan Jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya Dan bersuka cita Muliakanlah Tuhan Bersama-sama dengan aku Marilah kita Bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala kegentaranku Tujukanlah pandanganmu Kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu Tersipu-sipu Orang yang tertindas ini berseru Dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakannya Malaikat Tuhan berkema Di sekeliling orang-orang Yang takut akan dia Lalu melebutkan mereka Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda Merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada teriak mereka Minta tolong Wajah Tuhan Menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka Dari muka bumi Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu Dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Kemalangan orang benar Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Ia melindungi Segala tulangnya Tidak satupun yang patah Kemalangan akan mematikan orang fasik Dan siapa yang membenci orang benar Akan menanggung hukuman Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua orang yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Masmur 61 Doa untuk Raja Dengarkanlah kiranya seruanku Ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi Aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu Yang terlalu tinggi bagiku Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku Benar yang kuat Terhadap musuh Biarlah aku melumpang Di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Sungguh Engkau ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang Yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya Kiranya sampai turun-temurun Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah Selama-lamanya Titahkanlah kasih setia dan kebenaran Menjaga dia Maka aku hendak memasmurkan namamu Untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur tujuh Allah Hakim yang adil Ya Tuhan Allah ku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku Dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa Menerkam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allah ku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku Sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku Kedalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa Berkumpul mengelilingi engkau Dan bertah tala di atas mereka Di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasap pedangnya Meluntur busurnya Dan membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya Menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya Kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku Dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku Engkau membebaskan aku Ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang Yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak Dan bersuka cita karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku Di tempat yang lapang Kasianilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati Mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kejutan Bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan Lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan Seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud Mencabut nyawaku Tetapi aku Kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkau lah Allahku Masa hidupku Ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku Oleh kasih setiamu Tuhan Janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati Dan bungkam Biarlah bibir dusta menjadi geluh Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkakan Dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan Bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan Bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka Dalam menaungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka Dalam pondok Terhadap perbantahan lidah Terpujilah Tuhan Sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepada aku dengan ajaib Pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong Kasihilah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Jikan jarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah Dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam menawan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku Yang kupercayai Sungguh Dia lah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat perteduhanmu Malapetaka Tidak akan menimpakamu Dan Tullah Tidak akan mendekat kepada gemahmu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terhantuk Kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak Anak singa dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 34 Dalam perlindungan Tuhan Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Karena Tuhan Jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya Dan bersuka cita Muliakanlah Tuhan Bersama-sama dengan aku Marilah kita Bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala kegentaranku Tujukanlah pandanganmu kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu Tersipu-sipu Orang yang tertindas ini berseru Dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakannya Malaikat Tuhan berkemah Di sekeliling orang-orang Yang takut akan dia Lalu meluputkan mereka Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda Merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada teriak mereka Minta tolong Wajah Tuhan Menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka Dari muka bumi Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu Dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Kemalangan orang-orang benar Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Ia melindungi Segala tulangnya Tidak satupun yang patah Kemalangan akan mematikan orang fasik Dan siapa yang membenci orang benar Akan menanggung hukuman Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua orang yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Masmur 61 Doa untuk Raja Dengarkanlah kiranya seruanku Ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi Aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu Yang terlalu tinggi bagiku Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku Menara yang kuat terhadap musuh Menara yang kuat terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Sungguh Engkau ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang Yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya Kiranya sampai turun-temurun Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya Ditahkanlah kasih setia dan kebenaran Menjaga dia Maka aku hendak memasmurkan namamu Untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur tujuh Allah Hakim yang adil Ya Tuhan Allahku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa Menerkam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allahku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku Sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku Kedalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa Berkumpul mengelilingi engkau Dan bertatalah di atas mereka Di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah Hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasap pedangnya Meluntur busurnya Dan membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya Menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya Kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun Dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku Dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku Engkau membebaskan aku Ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang Yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak Dan bersuka cita karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku Di tempat yang lapang Kasianilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesat Karena sakit hati Mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatan ku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kejutan Bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan Lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan Seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud Mencabut nyawaku Tetapi aku Kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkau lah Allahku Masa hidupku Ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku Oleh kasih setiamu Tuhan Janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati Dan bungkam Biarlah bibir dusta menjadi keluh Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkakan Dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan Bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan Bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka Dalam naungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka Dalam pondok Terhadap perbantahan lidah Terpujilah Tuhan Sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepada aku dengan ajaib Pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepada meminta tolong Kasihilah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan bagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat pertuduhanmu Malapetaka Tidak akan menimpakamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada gemahmu Sebab melekat-melekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan mengincak anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 34 Dalam perlindungan Tuhan Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Karena Tuhan Jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya Dan bersuka cita Muliakanlah Tuhan Bersama-sama dengan aku Marilah kita Bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala kegentaranku Tujukanlah pandanganmu kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu Tersipu-sipu Orang yang tertindas ini Berseru Dan Tuhan Mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala Kesesakannya Malaikat Tuhan berkemah Di sekeliling orang-orang yang takut akan dia Lalu meluputkan mereka Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Kemalangan orang-orang benar Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Ia melindungi Segala tulangnya Tidak satupun yang patah Kemalangan akan mematikan orang fasik Dan siapa yang membenci orang benar Akan menanggung hukuman Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua orang yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Masmur 61 Doa untuk Raja Dengarkanlah kiranya seruanku Ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi Aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu Yang terlalu tinggi bagiku Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku Benar yang kuat terhadap musuh Terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Sungguh Engkau ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang Yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya Kiranya sampai turun-tumurun Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya Titahkanlah kasih setia dan kebenaran Menjaga dia Maka aku hendak memasmurkan namamu Untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur 7 Allah Hakim yang adil Ya Tuhan Allah ku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa Menerkam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allah ku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku Sampai menangkap aku Dan menginjak dan menginjak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa Berkumpul mengelilingi engkau Dan bertatala di atas mereka Di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah Hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasap pedangnya Meluntur busurnya Dan membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya Menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya Kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun Dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku Dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku Engkau membebaskan aku Ya Tuhan Ala yang setia Engkau benci kepada orang-orang Yang memuja berhala insesia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak Dan bersuka cita karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku Di tempat yang lapang Kasianilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati Mengidap lah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam kelukesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kejutan Bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan Lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan Seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat Mencelakakan aku Mereka bermaksud Mencabut nyawaku Tetapi aku Kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkau lah alaku Masa hidupku Ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku Oleh kasih setiamu Tuhan Janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati Dan bungkam Biarlah bibir dusta menjadi geluh Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkakan Dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan Bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan Bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka Dalam naungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka Dalam pondok Terhadap perbantahan lidah Terpujilah Tuhan Sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepada aku dengan ajaib Pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepada meminta tolong Kasihilah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan bagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat perteduhanmu Malapetaka Tidak akan menimpakamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatangkan engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terhantuk Kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkai Engkau akan menginjak Anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 34 Dalam perlindungan Tuhan Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Karena Tuhan Jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya Dan bersuka cita Muliakanlah Tuhan Bersama-sama dengan aku Marilah kita Bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala Kegentaranku Tujukanlah Pandanganmu kepadanya Maka Kamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu Tersipu-sipu Orang yang tertindas ini Berseru Dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala Kesesakannya Malaikat Tuhan berkemah Di sekeliling orang-orang yang takut akan dia Lalu meluputkan mereka Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada teriak mereka minta tolong Wajah Tuhan Menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka Dari muka bumi Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu Dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Kemalangan orang benar Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Ia melindungi Segala tulangnya Tidak satu pun yang patah Kemalangan akan mematikan orang fasik Dan siapa yang membenci orang benar Akan menanggung hukuman Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua orang yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Masmur 61 Doa untuk Raja Dengarkanlah kiranya seruanku Ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi Aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu Yang terlalu tinggi bagiku Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku Benar yang kuat Terhadap musuh Biarlah aku menumpang Di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Sungguh Engkau ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang Yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya Kiranya sampai turun-temurun Kiranya ia bersemayam Di hadapan Allah Selama-lamanya Titahkanlah kasih setia Dan kebenaran Menjaga dia Maka aku hendak Memasmurkan namamu Untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur tujuh Allah Allah Hakim yang adil Ya Tuhan Allah ku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku Dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka Seperti singa Menerkam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allah ku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku Sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku Kedalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa Berkumpul mengelilingi engkau Dan bertatala di atas mereka Di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah Hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasap pedangnya Meluntur busurnya Dan membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya Menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lobang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya Kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang maha tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun Dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku Dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu Aku serahkan nyawaku Engkau membebaskan aku Ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang Yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak Dan bersuka cita karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku Di tempat yang lapang Kasianilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesat Karena sakit hati Mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kejutan Bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan Lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan Seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud Mencabut nyawaku Tetapi aku Kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkau lah Allahku Masa hidupku Ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku Oleh kasih setiamu Tuhan Janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati Dan bungkam Biarlah bibir dusta menjadi gelu Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkakan Dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan Bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan Bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka Dalam naungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka Dalam pondok Terhadap perbantahan lidah Terpujilah Tuhan Sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepada aku dengan ajaib Pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepada meminta tolong Kasihilah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Janganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam menawan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap buruk Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpamu Dan tulah Tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 34 Dalam perlindungan Tuhan Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya Tetap di dalam mulutku Karena Tuhan Jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya Dan bersuka cita Muliakanlah Tuhan Bersama-sama dengan aku Marilah kita Bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala kegentaranku Tujukanlah pandanganmu kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu Tersipu-sipu Orang yang tertindas ini berseru Dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakannya Malaikat Tuhan berkemah Di sekeliling orang-orang Yang takut akan dia Lalu meluputkan mereka Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda Merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Marilah Anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya Kepada teriak mereka Minta tolong Wajah Tuhan Menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka Dari muka bumi Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu Dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Kemalangan orang benar Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Ia melindungi Segala tulangnya Tidak satu pun yang patah Kemalangan akan mematikan orang fasik Dan siapa yang membenci orang benar Akan menanggung hukuman Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua orang yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Masmur 61 Doa untuk Raja Dengarkanlah kiranya seruanku Ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi Aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu Yang terlalu tinggi bagiku Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku Benar yang kuat Terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Sungguh Engkau ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan orang-orang Yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya Kiranya sampai turun-temurun Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya Titahkanlah kasih setia dan kebenaran Menjaga dia Maka aku hendak memasmurkan namamu Untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur tujuh Allah hakim yang adil Ya Tuhan Allah ku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa Menerkam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allah ku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku Sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku Kedalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa Berkumpul mengelilingi Engkau Dan bertah tala di atas mereka Di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Berisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasap pedangnya Meluntur busurnya Dan membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya Menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya Kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun Dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku Dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu laku serahkan nyawaku Engkau membebaskan aku Ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang Yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak Dan bersuka cita karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku Di tempat yang lapang Kasianilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati Mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kejutan Bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan Lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan Seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada gegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud mencabut nyawaku Tetapi aku Kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkaulah Allahku Masa hidupku ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku Oleh kasih setiamu Tuhan Janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati Dan bungkam Biarlah bibir duska menjadi geluh Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkakan Dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok Terhadap perbantahan lidah Terpujilah Tuhan Sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepada aku dengan ajaib Pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong Kasihilah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Jiganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!